ludzi yang matahari halo halo kalau keluar Halo Pak halo kuasa enggak Halo kuasa enggak Tarik, bukain nih Cika udah siapin Tugas hari ini Oke Capek gak? Enggak Laper gak? Iya dong, pasti Lumayan Ini harus login dulu ya Iya Login google aja deh Soalnya biar Kak Cika bisa masuk juga Kesitu, bisa ikut Tangan loading Oh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Perjalanan 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 Oke Oke Nah udah bisa Oke Share screen ya gak? Iya Nah Oke Linknya, buka lagi link yang Kak Cika kasih Tarik Biar masuk ke lesson-nya Sama Kak Cika Terus biar Kak Cika tau Bisa masuk dari sini Dari outlet juga Link gimana Kak? Coba ulangin Buka link yang tadi Kak Cika kasih Oh ini Ini Kok 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 gak bisa langsung ke situ sih Tarik? Ini ya Sampai Gak langsung ke lesson Enggak Itu yang exercise exact change Harusnya masuk Oh Gak langsung masuk Harusnya langsung masuk Sayangku Tar Harusnya masuk Ntar Gue gak cekasin link baru Tunggu Tunggu Sama aja sih linknya Tunggu-tunggu Tunggu ya Soalnya Masih harus di add manual sih Tunggu tarik Oke Variable scope Tadi mana ya? Kok jadi build copy? Mystery function? Bukan Here's the number Oh bukan Exit change kan? Iya bener nih Tarik Copy Coba ya Ini kan sama kan kodenya tuh Apa harus nge-end? Enggak Tarik Harusnya masuk ke situ Coba ya Ntar Kak Cika coba Tambahin Kok gimana caranya nge-add Harusnya Tarik langsung jadi Jadi member loh Oh iya kita coba Coba ada lagi-lagi Ini pake link yang Kak Cika kirim Oh Tetep Kak Atau enggak ada ininya gitu Kak Eh Tarik udah login kan Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Lah Terus Gimana caranya Back to all things Tunggu-tunggu tenang-tenang Back to all things Coba ya Kak Cika Add berarti kalau gitu Add Add Members Members Gimana Harusnya Tarik langsung masuk Kok biasanya langsung ya Tarik 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 Oh atau gini aja Atau gini aja Tarik Kak Cika share screen Tarik ngerjain di Kak Cika dulu aja Oke Bentar ya Nanti Kak Cika share screen ya Tarik Tarik nanti Kak Cika kasih kontrol ya Nah berarti Tarik masuk ke Tunggu Tadi Kak Cik Tarik Tarik Buka dulu Ini Tarik Tarik boleh Kontrol Eh gimana caranya Tunggu-tunggu kontrol Auto accept Oke Silahkan Soalnya adalah Kan Tarik ada disini ya Codingnya Instruksionnya tuh Dari sebelah kanan nih Tarik Nah instruksionnya Tarik tuh misalnya Bukannya kayak pernah Itu ya Kak Aplikasinya kayak pernah dipakai Wah pernah Udah pernah ya Udah Eh tapi ini Aplikasinya doang yang pernah dipakai Kita pernah coba Oh bentar 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 Tarik 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 kebukaan lagi Kalau gitu Replay lagi deh Oke Oke Sampai Bentar Kalau gitu ke Teams lagi Tarik ya Tarik ya Coba Ini Sabar 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 Kok ini sih Kalau Oke 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 Kita bikin yang ini aja Kalau gitu Kalau Yang change itu udah ya Berarti ya Oke Yang lipir udah Input checker udah Oh Udah Input checker Nggak tau Input checker pernah nggak Yang kayak gimana Ini Nah Ini Oh udah pernah yang kita Buat Oke Oke Udah berarti ya Ini udah belum Yang itu Nggak tau tuh coba Yang kayak gimana Kalau belum berarti next Mana Tarik Oh Ngecek Dia tuh kelipatan Akar 3 Atau bukan Oh belum deh Ini belum Kayaknya belum Banyu Banyuk Cuan yuk Kok Tarik bisa nggak bisa masuk ke Cik ke Cik ke B Berarti kan kodenya ini kan Outpower 0 Harus salah Kalau 0,5 Salah 1 Salah 3 True Gitu kan Dia harus kelipatan 3 Oh ini itu ya Berarti kodenya Nah kodenya disitu Berarti gimana Cara ngecek ya Coba Lihat instructionnya dulu Ini Kak Belum ada ininya Eh Udah dikasih Coba Oh ya udah Give aja Oke udah bisa nih Iya Coba berarti kan Kita tuh Berarti kodenya Disininya ya Dimananya kak Kodenya disini sayang Ini instructionnya Multiple Oke Disini berarti kodenya Berarti kita return Sesuatu Number gitu Apakah dia bisa dibagi Bentar Kalau 3 Kan dia kalau 3 Bener Kalau 9 kok enggak ya Tarik ya 9 harusnya bener Akar 3 Akar 3 kan Berarti Harusnya berarti Tunggu Berarti kan kita ngecek Akar 3 kan Gini kan Berarti kalau 3 Akar 3 berapa sih 1 Kalau Ini berarti 3 kali 3 9 kali 3 27 Kalau 27 bisa nih 3 Gitu kan Tarik Iya Terus 3 Kalau akar 243 Juga bisa Jadi kalau dia bisa Dibagi Akarin 3 Berarti dia Bener Tarik Kalau enggak Enggak Jadi gimana tuh Coba Coba gimana tuh Berarti berapa ya 27 Berarti 27 kali 3 kan 27 kali 3 itu 27 kali 3 21 21 10 Ya bener 21 10 sama 27 Ya Bener 4 berarti Eh Akar iya 4 3 Akar 3 3 Akar 3 dari 4 Berarti ya Bener gak sih Hah Menurutnya Akar 3 dari Nanti Mana sih kalkulator Akar 3 Akar 3 Akar 3 Akar 3 dari Clear 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 3 akar 3 Hah Kok 1 sih Kok gini sih Kalau Sendi 27 Akar 3 Hah Kalau ini Coba Kalau ini coba-coba dulu Belum pesen Gak tau Lagi pada pulang Gak tau Tidak dulu ya Square root Eh bukan Square root ya Apa sih namanya Oh power 3 Ini Sorry kita lihat dulu On Power 3 Iya kan Berarti Table On power 3 itu Power itu ya Pangkat kan ya Pangkat Ini kan 3 pangkat 3 27 3 pangkat 4 81 Oh 3 pangkat 5 Berarti 5 ini 243 itu 5 3 Iya Iya Sorry Berarti ini Benar Pangkat 3 Berarti ini 5 Berarti salah Ini berarti Ini 5 Ini 5 Jadi maksudnya Kalau gini kan 3 pangkat 1 Sama dengan 3 Kalau ini kan 3 pangkat 3 Sama dengan 27 Kalau yang ini 3 pangkat 5 Sama dengan 243 Kalau 3 pangkat 4 Itu 81 Nah kita berarti Harus ngitung Kelipatan ini Nah berarti kan Saya ganti clear dulu ya Berarti returnnya adalah Si number ini Kayaknya gini deh Benar gak sih Coba ya If number Itu dibagi Remote Sama 3 Sama dengan 0 Oh Atau gini Bisa gak ya Bisa gak ya Bisa gak ya Coba Coba Return Oh returnnya harus 5 sama True ya Kayak gini Berarti If Number Sama dengan 0 Berarti dia Gini doang Tori gampang Kalau dibagi Berarti true Kalau gak Return false Jadi kalau misalkan Bagi hasilnya 0 Berarti true Benar gak Kalau salah Tori benerin Salah Tori kecil Kan masih true Salah ya Subprintnya false No false Kenapa 0 true Hah Hah kan Oh gak semata-mata Dibagi 3 Mungkin dibagi 3 Atau gak dibagi angka lain Gitu Kak Oke Bagi angka lain Gimana ya Enggak dong Harusnya Tarlo Kak Jika mikir Atau gak dibagi berapa Sama dengan 3 Oh iya ya Gimana ya Tarlo Tarlo Kalau 7 Dibagi 3 Bisa kan Tapi 9 Dibagi 3 kan 3 Atau dia bisa Gimana sih Akar ya Akar ya If Number What power of 3 Iya harusnya Kalau akar 9 bisa dong Enggak dong Kan bukan akar 3 Oh iya ya Iya ya Iya kan 9 tuh akar 2 3 kali 3 Dia harus Harus Sali kali Gimana sih Gimana Gimana sih Lajiknya gimana Kalau misalnya Kita punya angka nih Kita taunya di akar 3 Gimana sih Gimana sih Gimana sih Jadi lupa ya How Oke Kalau gelatur gitu Enggak Ada logiknya Ternyata 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 Torik Masa pake log sih Harus pake log Oh ini Torik Coba liat dulu Ternyata Saya buka pintu dulu Bentar Torik Kayak gini Kayak gini Coba Coba Bentar Bentar Oke Oke Ternyata 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalnya gini-gini, berarti kan kalau dia 0, kalau dia 0, false ya. If number, berarti ini tambahin, elif. Kalau gitu, if number sama dengan 0, return, false. Elif, kalau number dibagi 3. Dibagi 3, terus dia sama dengan dibagi 3 lagi. Kan 27 tuh, 27 itu kan 3 x 3 x 3 kan. Kalau 243 itu berarti, kalau 243. Kalau, ntar, ntar, ntar gini deh. Kita harus melodikan diri. Kan kalau misalnya ini ya, 3 x 3 x 3 x 3. Dibalik aja ya, kalau misalnya dia kan berarti harus 3 pangkat kan. Harus 3 pangkat kan. Eh, kalau 3 pangkat 2 berapa? Apa sih, Torek? 3 pangkat 2. Tapi bukan jadi akar ya. 3 pangkat 2. Oh, Kak Cika ngerti. Gini-gini, Kak Cika ngerti, Torek. Jadi harus 2 kali ngelayer. Jadi, harus cuma bisa odd power, odd power of 3. Jadi, power of 3-nya cuma boleh yang ganjil. Jadi, yang kita ambil tuh cuma yang ini, Torek. Ini enggak ya. Ini enggak. Ini enggak. Jadi, kita cuma boleh ngambil dia itu 3 pangkat 1, 3 pangkat 5. Eh, 3 pangkat 3, atau 3 pangkat 5, atau 3 pangkat 7, atau 3 pangkat 9 gitu, Torek. Ini. Ini. Jadi, yang kita ambil tuh cuma ini, ini, dan ini. Berarti itu dipilihin, Kak. Jadi, enggak semuanya. Jadi, harus odd. Jadi, harus odd. Nah, berarti kalau misalnya. Oke, sekarang berarti gini. Berarti triknya adalah. Kan, misalnya dia dibagi 3, kan. Kita mau. Oke, kalau gitu gini. Numbernya berapa? Ini hapus dulu. Kak Cika pusing. Ntar, jadi nol lagi. Numbernya misalnya dikasih 27, kan. 27, kan 3 kali 3, ya. Gif. 3. Oke. Berarti kita harus punya namanya N. N sama dengan 0. Gitu ya. N sama dengan 0. Oke. N sama dengan N plus 1. Jadi, maksud Kak Cika gini. Dia dikaliin dulu sama N. Kalau dia dikali. Dia dibagi 3 sama dengan 0. Nnya tambah 1. Oke. Oke. Terus. N. Dan, misalnya dia gitu ya. Terus kalau misalnya. N sama dengan N plus 1. Oke. Tiga. Tiga. Ntar, tarik. Tenang. Tenang. Kalau tarik ada ide kasih tau. Berarti kalau gitu kan misalnya 3 kali N. Kali bagi 3, kan. Misalnya 3 dikali 3. 3 dikali 1. Bagi 3 kan 0. Yaudah. Gitu. Berarti kalau misalnya. Oh, yaudah. Kalau gitu ini X deh. X sama dengan. Ah, nggak gitu. Gimana ya? Gimana ya? Tiga kali N kan. N sama dengan 1. Ttar, tarik. Gimana caranya? Dia harus dihitung sebanyak. Ganjil atau genap. Gimana ya? Gimana ya? Ketika itu Kak Cika ini gampang sih. Jadi gini, Tarik. Kak Cika itu maunya gini. Bentar. Calm down, calm down ya. Gimana gini? Tiga nih. Tiga kan dikali 3. Kan sama dengan 9. Iya. Maaf. Nggak gitu. Nggak gitu, nggak gitu. Gini. Kan basisnya 3. Berarti kan kita cek dulu nih. Tiga dikali 0. Itu kan berarti 0. Berarti kan harusnya false kan. Gitu kan ya. Terus tiga dikali 1. Oh, oke. Berarti dia tiga. Dia harusnya true nih, Tarik. Karena ininya ganjil. Terus tiga dikali 2. Itu 6. Oh, nggak gitu. Nggak gitu. Kita tuh pangkat atau pangkat sih? Pangkat. Sorry, sorry, sorry. Nggak, nggak, nggak jadi. Nggak, nggak jadi. Berarti salah. Berarti kan kalau gitu gini. Sorry, Kak Cika salah. Berarti kan yang mau kita ambil adalah ini. Sabar ya, Hayaku. Jadi gini. Kan tiga nih. Tiga pangkat 0. Tiga pangkat 0 itu sama dengan 3. Dikali 1. Berarti sama dengan. Eh, dikali 1. Tiga pangkat 0 itu sama dengan 1. Tiga pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Katakan nggak dari 0 ya. Itu sama dengan. Udah, nggak usah berarti. Biar Tarik nggak bingung. Tiga pangkat 1 itu berarti kan 3 dikali 1 kan. Ini kan ganjil kan. Bener nggak? Berarti 3 kan. Berarti ini harusnya true ya. Iya. Kalau 0 kita bilang aja. Kalau 0, 0 lah udah biar ngepusin. Nah, sekarang 3 pangkat 2. Kalau 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 kan. Berarti 9. Berarti harusnya true. Nggak nggak? Terus 3. Eh, nggak dong. False dong. 9 false. 9 false sayangku. Karena apa? Karena ininya. Bukan itu 3 ya? Ini ganjil yang dilihat. Ininya deng, Tarik. Bukan yang ini. Yang dilihat tuh yang ininya. Karena ganjil. Nah, ini kan 2. Alamak, jelek kali. Lepin lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Oke. Jadi kan ini sama dengan berapa? Tiga. Tiga. Dia true. Karena ininya ganjil. Sekarang 3 pangkat 2. Ini kan genap. Berarti 3 kali 3 kan. Berarti 9. Dia jadi false. Oh, itu kita ngeliat dari pangkatnya gitu ya, Kak? Gitu, Tarik. Bantuin mikir. Ini, kalau ini kan benar berarti. Iya. Kali 3. Kali 3. Iya kan? Sama dengan 27. Nah, ini true nih. Nah, kalau 3 pangkat 4. Ini benar berarti. 3 pangkat 4. Itu. Pasti. Ini tuh enggak ya. Berarti ya. Enggak. Ini enggak mau karena ini genap. Gitu kan. Ini kan 3. Kali 3 itu berapa? 9. Kali 3, 27. Kali 3. Berapa? 81. 81 false juga. Nah, tapi kalau 3 pangkat 5. Itu, Kak, mau. Soalnya 3-nya ada 5. Gitu loh, Tarik. Gimana ya? Berarti. Berarti itu tetap termasuk, kan? Iya. Berarti termasuk. Gimana ya? Kalau pakai 4 aja gimana? Sebaik 4. I. In range. 1. Berapa ya? Oke. Atau while. Kita enggak tahu berapa kali kan? While. 2. Misalnya. Oke. While true. Misalnya N sama dengan 1. Gitu ya. Terus misalnya. If. 3. Dikali 1. Enggak loh. Dikali N. Inputnya apa aja sih? Inputnya pasti kelipatan 3, kan? Oke. Gak apa-apa. Pelan-pelan. If. 3 kali N. N-nya kan 1 ya. Sama dengan. Hmm. Oke. Kalau ini di bagi ini. Ngerti ketiga. Gimana? Sorry. Ketika lagi begu. Bermet ini. Oh. Atau gini ya. Atau. N itu pangkatnya kan, Kak? N itu. Iya sayangku. Oh. Pinter. Bagi 2 sama dengan 0 gitu kali ya. Hmm. Oh ya. Tidak sama dengan 0 gitu. Return. Eh gimana ya. N-nya kan ganjil genap nih. Give. N. Nah kita taunya N itu gimana? Numbernya. Hmm. If N itu. Kan number itu dikaliin N kan? Iya. Oke. Sekarang gimana ngelupnya ya. Kayaknya pusing banget ini. Sekarang. While true. N sama dengan 1. Tapi kan ini berarti. Arutnya di atasnya dong. N-nya dari awal udah 1. While true. If N tidak sama dengan 0. Dibagi 2 tidak sama dengan 0. Maka. Ya aneh sih ya. Numbernya itu kan misalnya kita dikasih angka 1. Sekarang kita dikasih angka 3. 3 dipangkatin 1 berapa? 3. Oh. Jadi dikaliin 1. 3 ya. Kalau kita dikasih angka 9 gimana Torik? Atau gini. Kita kaliin aja terus sampai bilangan itu. Maksudnya N sama dengan 1. Terus. Or. While true. Kita kaliin aja. Tidak sampai ketemu sama angka itu. Gitu. Enggak. While true. Number. If. If. Dikali 3. Sama dengan. Lebih kecil dari number. N. N plus 1. Gini dulu boleh nggak? Suka-suka return dulu. Saya biar tahu dulu ya. Return. N. Coba ya. Kok nggak mau? Kok nggak nge-print? Oke. Katakan misalnya. Print 0. Coba ini kacikam-kacikin dulu. Bisa nggak? Kok nggak keluarnya tarik ya? You can modify this test too. Oke. Kan N-nya 1. Misalnya. While true. Kalau. Oh. F-break aja. Gitu. Lupa-lupa. Nah. Nah. Kan. 3, 9, 8, 1, 100. Oke. Kok 100? Oh benar. Iya. Ini kok 81 ya? Oh itu kan itunya kak. Pangkatnya. Yang bawah itu. 3 pangkat 100. Oh iya. 3 pangkat 100 ya. Berarti bener ya? Eh. Iya. 3 pangkat. Eh bukan. Eh bukan. Berarti N-nya ya? N-nya yang ini 1. Di sini 1. Di sini 1. Di sini 1 kan? Di 9 N-nya. Taruh taruh taruh. Ini kak cikailangin dulu ya biar gak pusing. Ini kak usah dulu ya. Iya. Kita ilangin dulu ya. Oke. Sekarang gini. 1 kan? Bener kan? N-nya 1. Nah ini kenapa 3 ya N-nya? If N kali 1. Kan di awal tuh 1 kali 3. Kan dikasih 9 nih. 1 kali 3. Berapa 3? Lebih kecil dari 9 kan? Terus N-nya ditambah jadi 2. Terus naik lagi ke atas kan? N-nya jadi 2. Terus N-nya jadi 2. Berarti 2 kali 3. Ntar aku berusaha berpikir juga nih. Ntar eka cikailangin lagi gak back sense gini. Ntar. Iya kan? Kalau X-nya lebih kecil dari number. N-nya ditambahin 1 gitu. Kalau udah ya dia break. Jadi dikaliin aja sampai nemu ke situ gitu. Nah kan dia di awal 1 nih. Berarti kalau kita dapet 9. Nah, kalau N-nya genap Nah, disitu kan udah dapet nih Kalau N-nya genap, ganjil Tinggal kita bilang Kalau N-nya genap, kita bilang true Kalau N-nya ganjil, kita bilang false Eh, terbalik ya Tapi ininya kenapa salah ya? While true, kan N-nya N sama 1 Kan dikali Kalau X lebih kecil dari number Maka N ditambah N1 Berarti 2, kan, sekarang X sama dengan Oh, I know deh kayaknya Kan N-nya tadinya 1 ya N-nya itu berubah jadi 2 Berarti X itu bukan 2 kali 3 Berarti Oke, kayaknya tau gue X I'm gonna learn X We've got X We've got X X X X 9 L L L L L L Berarti Itu gak sih Kok jadi dua semua? Oh ini lebih kecil dari nomor dong. Bener ya? 1, 2, 3, 5, 6 ya? Oke. Berarti tinggal gini Torik. Oh iya bener-bener. Bener ya? Bener-bener. Nanti if N dibagi 2 sama dengan 0. Return false. Gitu nggak sih Torik? Jadi kalau jawabannya 0 itu false ya? Torik benernya kalau masih ada yang salah ya. Oke. Tidak benar berarti. Di sini ya berarti. Ini berarti kan ini kecil hapus dulu biar nggak pusing. Shot dulu. Anotetnya hapus dulu. Oke. Sekarang citaran. True. Bener nggak? Torik bener. Eh. Torik bener. True false, true false. Iya kan yang ini bener nggak? Ini bener nggak? True false, true, true, false. Coba sekarang. Bener-bener nih berarti. Tapi ini kalau salah. Torik bener-bener. Nah. Torik tuh masih. Masih true-true tuh yang 3 gimana? Berarti tambahin. Gampang ini mah. If. If. Number. Lebih kecil dari. 3. Return. Cost. Gitu ya. Gitu nggak sih? Health. Gitu nggak ya? Kalau kebeneran tarik number yang kuat. Oh. Ini gini. Berarti kan kalau misalkan. Numbernya kurang dari 3 itu berarti false. Kalau n-nya 1. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Perikain. Saya kajika lihat yang tadi contoh malah nggak ngerti. False, false. True, false. True, true. False. Oke. Sekarang kalau kajika masukin 8, 1. Harusnya apa? Torik. Harusnya false ya? 8, 1 itu harusnya false. Ya kan? Karena dia genap kan? On. Power 3. 8, 1. Oke. Should print false ya. False nggak sih? Kan false, false, false. 3. True. 9. False. 27. True. 81. False. Ya kan? 43. True. 300. Udah bener berarti. Ya tapi ini di bagian Kak Cika bukan di Torik nih. Kenapa nggak bisa masuk ke Torik ya? Nggak apa-apa. Oke. Udah. Lumayan. Ada berapa sedikit. Coba aku lihat dulu tadi kodenya. Lihat dulu. Torik lihat dulu. Oh. Sebelum berikutnya. Berikutnya beda lagi nanti. Yang cuma dengan satu. Oh. Oh. Ini bisa nggak ya Kak Cika share ke Torik ya? Ah gimana caranya. Nanti share lagi. Harusnya tuh masuk ke team. Kok nggak bisa masuk ke team. Copy linknya gitu Kak. Taruh. How. How to add to them. To. Traveled team. Jadi apa katanya? Team. Terus. Create team. Terus. Udah. Team. Kak Cika udah punya team nih. Mau nge-add. Manage members. Tunggu. Tunggu. Jadi kan Kak Cika mau tambahin. Tunggu. 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 Nah ini nih. Cuma cara nambahinnya Torik kesini. Nggak ada tau. Ini mau nambahin. Admin. Members. Terus. Gima caranya. Tunggu. Kak Cika kesini. Kak ini masuk ke team. Nah. Cara nambahin Torik gimana ini. Tuh kan harusnya Torik ada di. Tunggu kok kayak udah masuk team ya aku. Makanya. Gimana coba. Tunggu. Add username coba. Hah. Mana mana? Nggak bisa ya. Ini apa ini Coba Apa ini Apa juga Kalau tarik ngerjain Kajika tuh bisa gabung Jadi enak banget gitu Tapi dia Udah lagi kakaknya bang Udah Bentar bang Ini 10 menit lagi 10 menit lagi 10 menit lagi sayang Ya bang udah ini aja Sabar sedikit lagi buka Oke nantilah kak Chika coba add ya Nah berarti kita lanjut dulu sekarang Semuanya 10 menit Ini dari ini kakak aja Dari screen kakak Dia pake cara yang ini gak ngerti kak Chika tadi di close aja ya Nah berarti sekarang yang berikutnya Adalah Kan sebenernya di tim ini kan nanti Tarik harus submit tugasnya gitu ya Tapi yaudahlah nanti aja kita kerjain lagi Nah berikutnya Sambil mikir Kan ini Outpower udah nih ya Tadi Tarik udah yang Ini kan Exact clip Outpower of three udah bisa ya Sebenernya itu udah beres yang ini Nah solo game boleh di skip Nah kak Chika sekarang mau Ini kayaknya gampang nih Cobain terlalu gampang gak ya buat Tarik ya Cobain sekarang Tarik kerjain yang ini Tadi agak susah sih Oh Horizon Basics Apa? Ah ini gak ada gunanya Input ini aja Terlalu terlalu gampang Ah kegampangan Gak jadi Tarik udah bisa yang ini Jangan terlalu pendek Terlalu gampang Conditionals aja Conditionals Conditionals If Oh ya Nah berarti codingnya di Tarik Instruksionnya kan itu Berarti Tarik harus coding disini Nih Tarik harus coding ini benerin Nah Instruksionnya gini Instruksionnya Instruksionnya adalah Ada operator kan Lebih besar, lebih kecil Sama dengan gitu ya Tidak sama dengan Terus ada juga string sama integer kan Jadi Tarik harus tau tipenya apa gitu kan ya Udah lah pokoknya ini mah Secara umum udah bisa Nah Kerjaan Tarik ini Adalah ngetes Jadi Bener gak inputnya gitu Misalnya Dia masukin Nama Jose gitu ya Sama 17 Eh kita sama umur Sama tangan Lahirnya Kalau dia Jose Eh kamu sama namanya Tapi Beda umur Kamu lebih tua Kalau Jacob Oh kita namanya beda Kamu lebih muda gitu loh Tarik Jadi kayak ngetes Nah itu tuh penting banget Nah Ini kan contoh nih Kalau kecikaran ya Type award misalnya Sorry Type number 17 gitu ya Dia Dia Kasih conditional aja Sebenarnya ini contoh aja gitu ya Nah Ini harus kita rubah Jadi Ngecek nama Sama Sama Umur Contoh misalnya gini Instring ya If Instring Hello Kan ini kan Kalau keitaran kan Hello Dia jawab hello lagi kan Eh You goodbye gitu Dan seterusnya Nah sekarang tuh Tarik mesti tambahin Katakan misalnya ya Stop Misalnya Kak Cika tambahin disini Elif gitu Instring Terus kita bisa bilang Oh Same name Apa gitu ya Hey Si That That Same Name Gitu Gitu Terus misalnya Misalnya If Umur Tarik berapa sih sekarang 12 Berarti disini ya Misalnya Kak Cika tambahin If Ini sebenarnya bisa dihapus sih Kalau Tarik mau ganti gitu ya If 6 Sama dengan 12 Tarik bisa bilang Terin You're In My Gitu Jadi kalau saya kita masukin Top Kan Type of word Tarik Terus 12 Eh kok 12 Oh lebih kecil ya Ini Ini Apas aja nih Masuk ke situ Jadinya Kan gitu ya Sebenarnya cuma gini Tapi sebenarnya Ini tuh berguna Tarik Jadi Harusnya Ini kan cuma ngetes Sederhana ya Yang Maka Cika ajarin ke Ketorik tuh Conditional tuh Yang perlu tuh Kalau di dalam coding Adalah kita mestiin Misalnya Ini orang Kalau harus masukin Angka Harus masukin angka Kalau dia masukin Kata-kata Harus kata-kata Kalau tanggal Harus tanggal Kalau kota Harus kota Gitu loh Soalnya takutnya Dia masukin Perintah Perintah Atau Kode Kode buat Ngeran Projan Atau ngeran Kode 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 yang jahat Yang lain Jadi ini kita belajar Meriksa input Sebenarnya Gitu Tapi ini Kayaknya buat Torik Gampang lah Ini udah oke lah Ini udah bisa lah Input ya Variable scope nya Kayaknya Kayaknya itu oke lah Bisa lah Torik lah Itu gampang Nah kayaknya ini aja Torik mah Torik mah ini aja dah Itu terlalu gampang Ini terlalu gampang Boring Ini aja Torik Biar ada yang dipikirin Buat next Nah Gini Nebak gambar Torik Jadi Torik harus bikin coding Kalau kita masukin Misalnya ya Kan nanti dia bikin random Bilangannya random Berapa Ampere berapa Terus kita tuh Gak tau Gak tau Angkanya berapa Tapi Kita ngecek Kalau misalnya Si random itu Kita masukin bilangan Lebih kecil dari yang random itu Bilangin kekecilan Kalau lebih besar Kebesaran Kalau pas Pas gitu Ini kan kalau kita run ya Itu instruksi nya Ini kalau kita run Misalnya Kita masukin 14 Dia cuma bilang Kamu ngetik 14 ya Nah Torik harus modify Kode ini Supaya Kalau dia lebih kecil daripada randomnya Bilang terlalu kecil Kalau lebih besar Bilang terlalu besar Kalau sama Berarti you got it Gitu Nah handle input Kan ini Ini dibiarin aja nih Torik Ini udah kasih lah Gimana handle input kan Nah target number Kita gak tau juga sama Tapi kita bisa kayak gini Ini kita matiin ya Misalnya Berarti kita bisa gini kan If Apa Number Lebih kecil dari Target Number Gitu kan Kita bisa bilang bahwa Print The Number Kita juga gak tau Angkanya berapa Tapi kan bisa di code Ya kan The Number You entered Is Too small Gitu Jadi katakan misalnya Stop ya Kecekaran Kita misalnya masukin Type a number 99 Gitu Gak ada jawaban Soalnya kita belum tau Gak 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 Mungkin dia Lebih kecil gitu ya Berarti kan harus ditambahin nih Disini Bener gak Else Number Lebih besar Dari Target number Kalau lebih besar Gimana Torik Kita bilang ya Berarti The number Is You entered Is Bigger Than Too big ya Sudah gak Ini kok Kak Cika hari ini Ngaco banget Ngetik tuh Suka ngaco gitu Maksudnya Grammar salah-salah Ada yang salah Torik Alif berarti Ya kan Misalnya Kita gak tau yang tanya berapa Kak Cika tebak 55 Terus dia bilang Kekecilan Gitu Oke Berarti berapa dong 33 Oke Terlalu kecil gitu Misalnya Oke berarti berapa Gitu Kita run terus ya Misalnya kita nebak ya 11 Terlalu kecil 88 Terlalu besar 55 Terlalu besar 44 Terlalu besar 33 Terlalu besar 22 Terlalu besar 10 Gitu ya Nah tapi kan kita disini Harus bilang Torik Misalnya Gak lebih besar Lebih kecil Berarti benar Gitu You got it You got it right The number is Plus target number Itu Eh aku udah tadi di mute Kak Iya Sampai Kak Cika gak denger Torik ngomong apa Waduh Udah tadi ngomong terus Padahal Iya Kita mau selesai jam berapa nih Udah Udah kurang Tapi satu Abis ini deh Torik Kak bisa gak Kalau misalkan Kan ada angka Dari 30 Sampai 40 Itu tuh Kalau udah diantara 10 angka gitu Misalkan angkanya 35 gitu Kalau udah Kita jawabnya 30 Atau sampai 40 Itu udah Bilangnya close Gitu Oh bisa Bisa Oke Nanti bisa ditambahin Sekarang nampak dulu ya 30 Terlalu kecil ya 50 Terlalu kecil 60 Kok 70 61 65 ngamuk Oh You got it Right Oh 65 Nombarnya Cuman Kak Cika Salah ngetik Gimana ya Torik ya Koma ya Gini Coba 10 90 90 95 Oke 93 Oh iya bener Oh Bisa 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 Berarti pake Il If Elif Terus Else Jadi Kita Kayak gitu Azan Torik Azannya Kak Udah Berarti Udah aja Kak Oke Nanti kita berlanjut Torik ingetin Kak Cika tambahin Torik Eh Torik minta Tolong kirim ke chat dong Minta nomor Ininya Misernama Replit Biar Kak Cika kita tambahin Oh ya Di WA aja Kak Terus ya Kak Ya sip Makasih Terus ya Kak Dadah Selamat buka puasa Kalau malah pasang ke Wabi Kak Mantu Terus ya Kak Terus ya Kak Terus ya Kak Dadah Assalamualaikum Terus ya Kak